hai 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 selamat pagi hari ini aku bangun jam 6 lewat 12 menit karena aku mau jogging oke langsung aja kita berangkat ke tempat joggingnya hari ini aku joknya di lapangan benteng tapi cuma sebentar aja joggingnya karena tadi aku berangkatnya kasiangan terus tiba-tiba ini disuruh keluar karena lapangan yang mau dipakai buat latihan jadi aku pindah ke alun-alun kota Tangerang selesai jogging aku mutusin buat sarapan disini aku sarapan soto boyolali ini murah banget cuma 5000 aja habis sarapan aku langsung pulang disini aku udah sampai rumah mau mandi dan bersih-bersih tada ini aku udah selesai mandi karena aku masih ngerasa lapar jadi aku mutusin buat bikin sereal aku bikin serela dikit aja karena tadi udah makan soto disini aku makan serela nggak sendirian aja tapi ditemenin sambil nonton drakor selesai nonton drakor sambil makan serea aku lanjut nugas jam 12.30 aku mau pergi lagi keluar main sama temen-temenku dan ini udah sampai tempatnya jadi aku sama temenku itu mau makan ramen kita makannya dimurame nah ini ramennya udah dateng nggak lupa aku sama temenku juga pesen dessert disini kita pesen aiskrim tiba-tiba aku udah sampai rumah oke langsung aja kita masuk ke materi motivasi pengertian motivasi motivasi merupakan suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ketercapainya tujuan tertentu jika berhasil dicapai akan memuaskan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut motivasi kerja adalah suatu daya penggerak yang mampu menciptakan kegairahan kerja dengan membangkitkan mengarahkan dan berperilaku kerja serta mengeluarkan tingkat upaya untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya demi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya pentingnya motivasi motivasi adalah kekuatan yang mendorong kita untuk mencapai tujuan dan menjadi versi terbaik diri kita dengan motivasi yang kuat kita dapat mengatasi tantangan meningkatkan produktivitas dan mewujudkan impian-impian kita sumber motivasi yang pertama diri sendiri motivasi terkuat datang dari dalam diri dengan mengetahui tujuan dan nilai-nilai hidup kita dapat membangun semangat untuk terus berkembang dan mencapai kesuksesan kedua lingkungan keluarga, teman, dan komunitas dapat memberikan dukungan dan inspirasi yang memicu motivasi lingkungan yang positif dan suportif memainkan peran penting dalam memajukan diri ketiga prestasi ketika kita meraih prestasi baik besar maupun kecil hal tersebut memberikan rasa kepuasan dan dorongan untuk terus berprestasi pencapaian menjadi sumber motivasi yang kuat dan yang terakhir tantangan menghadapi tantangan dan masalah dapat memicu motivasi untuk belajar, tumbuh, dan mengatasi rintangan hal ini membangun rasa percaya diri dan semangat pantang menyerah ciri-ciri motivasi menurut Sadirman motivasi yang ada pada diri setiap orang memiliki ciri-ciri sebagai berikut satu, tekun menghadapi tugas, dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai dua, ulat menghadapi kesulitan, tidak lakas putus asa tiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah empat, lebih senang bekerja sendiri lima, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja sehingga kerong kreatif enam, dapat mempertahankan pendapatnya kalau sudah yakin akan sesuatu jenis-jenis motivasi yang pertama motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang seperti minat, keinginan berprestasi, dan kebutuhan untuk berpendidikan tinggi kedua, motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar diri seseorang seperti gaji, bonus, insentif, dan pengakuan dari orang lain ketiga, motivasi positif yaitu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan harapan mendapatkan hasil yang menyenangkan keempat, motivasi negatif yaitu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan manfaat motivasi pertama, membangun tujuan motivasi membantu mengidentifikasi tujuan yang jelas dan mengarahkan usaha untuk mencapainya kedua, peningkatan diri motivasi mendorong kita untuk terus belajar, berkembang, dan meningkatkan potensi diri dan yang terakhir, semangat tinggi motivasi memberikan energi dan antusiasme untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan baik faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi pertama, tujuan dan harapan tujuan yang jelas dan harapan yang realistis dapat membangkitkan motivasi seseorang untuk mencapai aspirasi mereka kedua, lingkungan dan dukungan lingkungan yang kondusif dan dukungan dari orang-orang terdekat dapat memberikan energi positif dan semangat untuk maju ketiga, kepribadian dan sikap kepribadian seseorang serta sikapnya terhadap tantangan dan perubahan turut mempengaruhi tingkat motivasinya dan terakhir, pengalaman dan pembelajaran pengalaman yang berharga serta proses pembelajaran yang berkelanjutan dapat menumbuhkan motivasi untuk terus berkembang motivasi dalam kehidupan sehari-hari motivasi memegang peranan penting dalam kesuksesan di kehidupan sehari-hari orang-orang sukses umumnya memanfaatkan motivasi untuk mendorong mereka melakukan rutinitas harian dengan lebih efektif dan produktif seperti memulai pagi dengan kebiasaan positif, mengelola waktu dengan baik, dan menjaga semangat kerja yang tinggi memelihara motivasi juga membantu kita mengatasi tantangan dan masalah yang muncul dalam keseharian sehingga kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum Wr Wb